ETERNAL SECRET KING SEASON 329, LIFE IS BETTER THAN DEAT Iya. Surui tersenyum pahit dan berkata, Daoyoulihun dan yang lainnya telah bertahan di Istana Lima Racun selama bertahun-tahun, dan mereka telah lama mati lemas. Ketika mereka mendengar tentang ini, mereka sangat marah sehingga mereka pecah menjadi konflik dengan Istana Lima Racun dan yang lainnya. Yang Mo Daoyoulihun bahkan mengambil tindakan dan melukai serius utusan Istana Lima Racun. Chen Qianhe berkata, sebenarnya, Daoyoulihun yang mau telah memegang tangannya dan tidak membahayakan nyawa semua orang di Istana Lima Racun, tapi Istana Lima Racun telah mendominasi prefektur Hua Gai selama bertahun-tahun, dan statusnya tidak tergoyahkan. Bahkan jika kehidupan utusan itu tidak terluka, langkah ini setara dengan menantang keagungan Istana Lima Racun. Utusan Istana Lima Racun datang untuk meminta istana kekacauan untuk menyerahkan batu asal Jiucheng, dan itu sudah memalukan. Sekarang, kelompok Istana Wudu terluka parah, bagaimana Istana Wudu bisa melepaskannya? Lima Poison Palace Daoyouhun maju. Tanya Su Zemo. Su Rui menganggup dan berkata, seorang tuan muda dari Istana Lima Racun, Zuling Zitian datang ke pintu dengan dua orang Tao, dan Yang Mo bukan tandingan Tao. Sayangnya, apakah orang-orang masih hidup? Su Zemo bertanya lagi. Hidup. Su Rui tidak tahan, menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi hidup lebih baik daripada mati. Chen Qianhe berkata, tidak lama sebelum Daozun Yang Mo melangkah ke Imperial Daorilem, dan dia mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Selain itu, Daozun di sisi yang berlawanan sedang mengemudikan jalan racun, dan Daozun Yang Mo tidak sengaja terinfeksi racun itu. Hanya seorang Tao, dia mengalahkan Yang Mo. Su Zemo memikirkannya, tapi itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, Lin Mengzun dan semua orang telah berlatih di dunia seribu besar, dan telah melalui pelatihan dan pertempuran. Dan orang-orang Yang Mo selalu berkultifasi di Kiankun Fortune Chart, dan mereka bertarung dan belajar satu sama lain. Melawan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, itu pasti akan menderita. Su Rui Dao, Tuan Muda Zuling telah menekan Yang Mo dan yang lainnya keaula kekacauan. Pengunjung itu tidak baik, dan kemungkinan besar dia akan meminta kesalahan kepada Tuan Istana. Oh. Su Zemo menjawab dengan santai dan berkata, kalian semua segera mengirim perintah untuk memanggil kembali semua biksu di Istana Kekacauan dan berkumpul di sini. Tuan Istana, untuk apa ini? Mengzi tidak bisa tidak berkata, bahkan jika kita semua ditambahkan ke Istana Kekacauan, kita tidak bisa menghentikan prestis sedauzun. Tuan Istana, Anda tidak melihatnya, hanya Tauis Yang Mo, yang bertahan beberapa putaran lagi di tangan Tauis Istana Wudu, Li Hun dan Yang Mulia Surgawi Tertinggi Chai Wei ditahan oleh Tauis Wudu. Istana dengan satu gerakan, hilang. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Su Zemo tidak menjelaskan, hanya mengatakan sesuatu dengan ringan. Ketiga Surui saling memandang, tidak lagi ragu-ragu, dan berbalik untuk pergi. Su Zemo datang langsung ke Aola Kekacauan. Pada saat ini, di Aola, sudah ada banyak orang berkumpul, kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga Heavenly Venerate yang dia bawa dari Kian Kun Fortune Chart. Semua Yang Mulia Surgawi memiliki ekspresi marah di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara, mencoba untuk menekan mereka. Selain orang-orang ini, ada orang lain yang duduk di kursi utama Aola. Orang ini masih muda, mengenakan kemeja merah terang, dengan tampilan sembrono, dia dengan santai minum teh panas, lima kukunya bersinar dengan warna-warna cemerlang, jelas mengandung sangat beracun. Tidak mengherankan, ini harus menjadi tuan muda dari Istana Lima Racun, Su Ling Zitiansun. Di kedua sisi di belakang pria ini, ada juga dua pria tua yang berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Yang di sebelah kiri mengenakan jubah hitam, dengan lengan lebar terselip di depannya, dengan tangan tersembunyi di dalamnya. Yang di sebelah kanan mengenakan jubah merah dengan anyaman jaring laba-laba tebal, dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dia seharusnya berasal dari klan yang sama dengan Yang Mulia Surgawi Zuling. Di depan tiga orang, masih ada tujuh orang yang berbaring, semuanya dari peta keberuntungan Qian Kun. Di antara mereka adalah Yang Mo Dao Zun, Li Hun, Kwei II Yang Mulia Surgawi. Pada saat ini, ketujuh orang itu semuanya memiliki wajah ungu dan biru, berkedut di seluruh tubuh, berbusa dari mulut mereka, mata merah di mata mereka, dan mereka jelas menderita kesakitan yang luar biasa. Biarkan aku mati. Bunuh saja aku. Empat lainnya tidak tahan lagi dan terus mengaum di mulut mereka. Ketiga yang Mo baru saja menahan, dan suara, hoho, datang dari kedalaman tenggorokan mereka. Tuan Muda Zuling menyaksikan adegan ini dengan merendahkan, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia sangat menikmatinya. Semakin sengsara orang-orang ini, semakin bahagia dia. Yang Mulia. Melihat Su Zimo melangkah ke aola, semua orang di istana kekacauan berteriak, semua dengan kesedihan dan kemarahan di wajah mereka. Su Zimo mengangguk. Ketika ketiga yang Mo mendengar kata, Tuan, mereka menoleh dengan susah payah, melirik Su Zimo, dan menundukkan kepala lagi. Yo. Tuan Muda Zuling tidak bangun, tetapi tersenyum dan berkata, ternyata ini adalah penguasa istana kekacauan, dan saya sudah lama mengagumi nama itu. Aku duduk di posisimu, Tuan Istana Su tidak akan keberatan, kan? Tuan Muda Zuling bertanya sambil tersenyum. Su Zimo mengabaikannya, datang ke aola utama, menunjuk yang Mo dan yang lainnya, dan bertanya dengan ringan, apa yang kamu katakan tentang ini? He he. Tuan Muda Zuling terkekeh dan berkata, sepertinya Tuan Istana Su ingin berbicara denganku. Tidak masalah, aku paling benci berkelahi dan membunuh. Aku menjaga hidup mereka, dan aku juga ingin memberi Chaos Palace kesempatan. Faktanya, yang Mo dan yang lainnya sekarang menderita racun yang parah dan menderita rasa sakit digigit oleh ribuan laba-laba, lebih baik mati. Tuan Muda Zuling berkata, alasan untuk ini, Tuan Istana Su pasti tahu, bawahanmu, yang menyakiti orang-orang di Istana Lima Racunku, benar-benar berani dan tidak bisa dimaafkan. Itu bukan pesananmu, kan? Tuan Muda Zuling mengubah topik pembicaraan, dan niat membunuhnya meningkat tajam. Selama kata-kata Su Zimo salah, dia akan langsung menembak. Jangan pedulikan urusan Tuan. Pada saat ini, Yang Mo menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, dan dari celah di antara giginya, beberapa kata muncul, ini adalah perbuatan saya sendiri. Saya, Yang Mo, melakukan sesuatu sendiri. Jangan terlibat. Bistander. Huh. Tuan Muda Zuling berkata dengan dingin, jika kamu mengatakan kamu tidak terlibat, maka kamu tidak akan terlibat. Aku memberitahumu, bahkan jika seekor anjing yang dibesarkan oleh Istana Lima Racunku terluka olehmu, orang-orang di Istana Kekacauanmu harus mencari. Mengambil nyawa mereka untuk mengisinya. Jika kamu melukai delapan belas orang di Istana Lima Racunku, Istana Kekacauan harus merenggut nyawa seribu delapan ratus yang mulia surgawi. Istana Lima Racun menghadapi provokasi seperti itu, dan tentu saja ingin membunuh dan berdiri. Terlebih lagi, bunuh sekelompok gulma. Anda. Yang Mo sedang terburu-buru, wajahnya terus berubah, dan dia memuntahkan seteguk darah, yang membuatnya semakin menyakitkan. Dia menjadi Daozun, jadi dia berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk membangun prestise di Istana Kekacauan, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan melibatkan orang lain di Istana Kekacauan. Lihun dan yang lainnya juga menyesali awalnya. Suzimo mungkin bisa menebak apa yang mereka pikirkan, jadi dia mengabaikan mereka, membiarkan mereka menderita sedikit bisa dianggap sebagai hukuman bagi beberapa orang. Semua orang di Istana Kekacauan diam-diam mengepalkan tinju, kesedihan dan kemarahan di hati mereka, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa Istana Kekacauan saat ini tidak dapat bersaing dengan Istana Lima Racun sama sekali, dan penghinaan apapun hanya dapat ditanggung. Pada saat ini, banyak biksu di Istana Kekacauan, Suri dan yang lainnya juga bergegas ke tempat ini dari semua tempat, menyaksikan pemandangan di aula, dan masing-masing terdiam. Istana Kekacauan baru saja menjadi lebih baik, tetapi saya tidak menyangka akan mengalami pukulan yang begitu berat. Nyawa 1800 yang mulia surgawi setara dengan menghancurkan Istana Kekacauan menjadi dua. Dan tidak ada yang tahu yang mulia surgawi mana yang akan jatuh pada pisau daging dari Istana Lima Racun. Semua orang di aula dalam bahaya. Yang modan yang lainnya memang bersalah. Suzimo tiba-tiba berbicara dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kesalahan mereka akan dihukum oleh Istana Kekacauan. Kapan orang luar bisa campur tangan? Suara itu jatuh, dan aula menjadi sunyi untuk sementara waktu. Eternal Secret King Chapter 3282 Slai Dao Zun Belum lagi Tuan Muda Zuling dari Istana Lima Racun, bahkan orang-orang di Istana Kekacauan, yang mo dan lainnya yang menderita kesakitan, tidak percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut Suzimo. Sejak mereka keluar dari Kian Kun Fortune Chart, mereka belum pernah melihat Suzimo bergerak. Kesan yang diberikan Tuan ini kepada semua orang adalah bahwa dia lemah, baik hati, dan pemalu. Menghadapi penindasan Istana Lima Racun sebelumnya, Tuan memilih untuk berkompromi. Tapi sekarang, Tuan Muda dari Istana Lima Racun datang dengan dua pendeta Tao, dan dia akan dibunuh di setiap kesempatan. Tuan ini benar-benar mengucapkan kata-kata yang begitu kuat. Tuan hanyalah seorang Tianzun yang telah mencapai pencerahan kecil dari Tao. Menghadapi Tuan Muda dari Istana Lima Racun dan Dua Raja Tao, saya tidak tahu berapa banyak keberanian dan keberanian yang dibutuhkan. Belum lagi Yang Mulia, ketika dia pertama kali melihat Tuan Muda Zuling datang dengan dua Yang Mulia Tao, Yang Mo Yang Mulia Tao sangat ragu dan menahan diri ketika dia berbicara. Terlebih lagi, kata-kata Suzimo jelas dimaksudkan untuk melindungi Yang Mo dan yang lainnya. Yang Mo dan beberapa orang berpikir bahwa karena sedikit keegoisan, impulsif, dan bencana besar, mereka membawa Malapetaka saat ini ke Istana Kekacauan, dan mereka merasa lebih bersalah di hati mereka. Yang Mulia Yang Mo menahan rasa sakitnya, dan berkata dengan sedih, dosa saya tidak dapat dimaafkan, dan tidak sayang untuk mati. Anda, Anda tidak dapat melibatkan diri Anda sendiri. Setelah itu, Yang Mo merasakan ledakan rasa malu dan penyesalan lainnya. Jika bukan karena penggunaan barang yang disengaja, bagaimana mungkin ada kesulitan hari ini? Nyawa 1800 Yang Mulia Surgawi di Istana Kekacauan akan dihitung di atas kepala mereka. Tuan, Istana Kekacauan, aku masih membutuhkanmu. Yang Mulia Surgawi Chai Wei memandang Suzimo dan berkata sebentar-sebentar, dengan dua garis air mata di matanya. Selama Suzimo masih hidup, saat Yuan Shen berkultifasi ke ranah dao, dia melepaskan pembangkit tenaga listrik yang Mulia Dao di Kian Kun Fortune Chart, dan dia secara alami dapat membalaskan dendam mereka. Tapi mereka tidak bisa mengatakan ini di depan umum, mereka hanya bisa mengingatkan Suzimo untuk melindungi dirinya sendiri. Senang-senang. Tuan Muda Zuling tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia bereaksi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia Surgawi berani mengatakan hal seperti itu kepadanya, dia tidak bisa menahan untuk bertepuk tangan dan tertawa, dan bertanya, istana lima racun kita terlibat, apa yang dipikirkan oleh Asgard Master Su? Kalau begitu, maafkan aku. Kata pertama, itu, baru saja diucapkan, sosok Suzimo melintas, dan dia sudah tiba di depan Tuan Muda Zuling, dengan kecepatan yang mencengangkan, hampir seketika. Pengadilan Kematian. Mata Tuan Muda Zuling melebar, dan dia mengangkat tangannya dan menepuk tubuh Suzimo. Di telapak tangannya, ada segel dao berbentuk sarang laba-laba, yang berwarna-warni dan jelas sangat beracun. Perubahan ini benar-benar mengejutkan semua orang di istana kekacauan. Mereka tidak menyangka bahwa Suzimo begitu tegas, dan langsung membunuh Tuan Muda Istana lima racun. Ini sudah berakhir. Yang mau menghela nafas dalam hatinya, kami membunuh Tuhan. Belum lagi dua yang mulia dao yang berdiri di sebelah Tuan Muda Zuling, bahkan Tuan Muda Zuling itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan pencerahan tao yang lengkap, yang cukup untuk membunuh Suzimo. Dari semua orang yang hadir, tidak ada yang bisa menebak niat Suzimo. Menghadapi serangan Tuan Muda Zuling, ekspresi Suzimo tetap tidak berubah. Setelah datang ke depan, dia tiba-tiba menopang sebuah dunia, menggenggam tangannya dengan kosong, dan jatuh ke arah dua yang mulia tao di sebelah Tuan Muda Zuling. Gerakan ini sangat aneh. Dia tidak hanya menutup mata terhadap gerakan pamungkas Tuan Muda Zuling, tetapi Suzimo tidak memiliki senjata di telapak tangannya, jadi jika dia jatuh seperti ini, dia hanya akan ditebas di udara. Mungkinkah Raja Istana ingin mencari kematian dengan sepenuh hati? Semua orang tercengang untuk sementara waktu. Mengenai serangan Suzimo, kedua taois itu mencibir dan tidak peduli sama sekali. Belum lagi tangan Suzimo kosong dan tidak bisa melukainya, bahkan jika dia memiliki senjata, itu sudah terlambat. Karena Tuan Muda Zuling yang melakukan tembakan terlebih dahulu, itu jelas merupakan langkah yang lebih cepat. Hanya satu langkah lagi sudah cukup untuk memisahkan hidup dan mati. Kedua yang mulia tao tampaknya dapat melihat segel tao Tuan Muda Zuling jatuh di dada Suzimo dan membuatnya terlempar. Tiba-tiba, di dunia yang kacau itu, dua cahaya pedang menerobos kekacauan dan mendarat di tangan virtual Suzimo, yang sangat pas. Suzimo memegang dua pedang di tangannya dan menebas. Abi dan Neter Suat lahir. Ekspresi kedua Taois itu sangat berubah. Kedua pedang ini mendesis. Apa keunggulan yang kuat? Sungguh niat membunuh yang kuat. Sebelum pedang Abi jatuh di tubuhnya, pria tua berjubah hitam di sebelah kirinya merasakan sakit yang menggelitik di kulit kepalanya, dan dia akan terkoyak. Orang tua berjubah merah di sebelah kanan diselimuti niat membunuh dari pedang neraka, seluruh tubuhnya membeku seperti jatuh ke dalam es, tubuhnya kaku, dan reaksinya setengah lambat. Tidak heran keduanya begitu sombong dan tidak siap. Benar-benar jarak antara kedua belah pihak terlalu besar, dan perbedaannya adalah wilayah yang sangat besar. Selain itu, kedua Taois itu tidak pernah berpikir bahwa target tembakan Tianzun akan melawan mereka. Berani sekali anak ini. Sampai sekarang, tak satu pun dari mereka bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Terlebih lagi, jika mereka adalah harta karun roh yang mulia surgawi biasa, mereka tidak akan bisa menyakiti mereka sama sekali. Alhasil, saat Abi dan Neterswot keluar, keduanya kaget. Setelah berkultivasi kerana ini, seseorang secara alami dapat merasakan kengerian Abi dan Neterswot. Dan setelah kelahiran Abi dan Neterswot, Tuan Muda Zuling sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya bergidik, dan kesadarannya tiba-tiba mandek. Selama satu pedang menusukku, di mana aku masih hidup. Pikiran ini terlintas di benak Tuan Muda Zuling. Tapi segera, dia marah. Orang ini benar-benar penuh kebencian, begitu menghinaku. Berali ke titik ini, Tuan Muda Zuling menopang sisi dunia, dan serangannya bahkan lebih ganas, daoyin jaring laba-laba berwarna-warni menabrak dada Suzimo. Ledakan. Tubuh Suzimo tiba-tiba mendengar suara menderu. Lebih bergejolak daripada air pasang, seperti tsunami, menyapu segala arah. Kidan darah yang tirani dan tak tertandingi menyembur keluar, dan kekuatan yang besar dan melonjak hampir menjungkir balikan Tuan Muda Zuling secara langsung. Tanda daunnya hampir jatuh di dada Suzimo, tapi dia tidak bisa menekannya. Saat berikutnya, terate hijau zamrut naik ke langit, bergoyang dan bersinar. Di permukaan lotus hijau zamrut ini, masih ada lapisan api halus yang menyala, itu adalah api karma lotus merah. Visi garis keturunan Suzimo meletus. Dengan segel dao Tuan Muda Zuling, satu dunia runtuh dan hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, Netherswot sudah jatuh. Pria tua berjubah merah itu tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa memutar kepalanya tanpa sadar. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jalan di telapak tangannya, membentuk jaring laba-laba, menutupi Netherswot. Lompat-lompat-lompat. Jaring laba-laba itu tidak bisa menghentikan ujung Netherswot, dan semuanya terputus. Itu hanya penundaan sehingga lelaki tua berjubah merah mengambil kesempatan dan mundur. Engah! Cahaya berdarah muncul. Bila Netherswot menembus bahu lelaki tua berjubah merah itu, meninggalkan noda darah yang dangkal. Cedera semacam ini tidak berpengaruh pada daozun yang kuat, dan dapat disembuhkan dalam sekejap. Dalam hal tidak siap dan kehilangan kesempatan pertama, pria kuat tau ini masih dapat menghindari poin-poin penting, tetapi hanya menggaruk sedikit daging, dan bahkan Suzimo berseru dalam hatinya ketika dia melihat ini, seperti yang diharapkan dari tau. Pria tua berjubah merah itu melarikan diri sejak lahir, tetapi dia masih memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya. Beraninya kau! Dia menatap Suzimo dengan tatapan tajam di matanya, berteriak keras, dan hendak melawan ketika suaranya tiba-tiba berhenti. Wajah lelaki tua berjubah merah itu sangat berubah, matanya melebar, dan ada ekspresi ngeri yang tak ada habisnya di wajahnya. Vitalitasnya dengan cepat menghilang, dan matanya redup. Saat berikutnya, lelaki tua berjubah merah itu jatuh lemas ke tanah, roh primordialnya mati, dan tubuhnya mati. Eternal Secret King Chapter 3283 I gave you a chance. Kecepatan perubahan kali ini hanya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, pedang abi juga jatuh. Namun, dibandingkan dengan lelaki tua berjubah merah, lelaki tua berjubah hitam itu lebih ganas, dan dia tidak berencana untuk menghindarinya sama sekali. Jubah hitam yang dikumpulkan tiba-tiba hancur, dan lebih dari seribu, telapak tangan, menonjol dari mereka, menusuk ke arah Suzimo. Alih-alih menyebutnya telapak tangan, itu mungkin lebih dari seribu belati hitam pekat dan tajam. Tubuh lelaki tua berjubah hitam ini sebenarnya adalah kelabang berkaki seribu, dan setiap kakinya mengandung racun yang mematikan. Ribuan kaki menyerang, dan bau busuk menghantam wajah, itu adalah gas beracun di kaki seribu ini, yang cukup untuk meracuni pembangkit tenaga listrik Tianzun. Untungnya, Ki dan darah Suzimo Kinglian kuat, dan ada penghalang penglihatan, sehingga Ki beracun ini dapat diisolasi. Faktanya, Suzimo melepaskan penglihatan Ki, darah dan garis keturunan, bukan untuk berurusan dengan Tuan Muda Zuling sama sekali, tetapi terutama untuk meledakkan semua kekuatannya. Di hadapan Daozun yang kuat, jika dia tidak melakukan yang terbaik, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Selain itu, ada visi garis keturunan untuk melindungi tubuh, tetapi juga dapat memblokir serangan balik kedua Tao. Namun, tidak peduli seberapa kuat Ki dan darah, dan tidak peduli seberapa kuat visi garis keturunan, tidak mungkin untuk sepenuhnya menyelesaikan tusukan seribu kaki dari lelaki tua berjubah hitam itu. Serangan ini tampaknya sederhana dan tidak ada yang mewah, tetapi di atas seribu kaki, semua mengandalkan kekuatan Tao untuk kembali ke dasar dan menembus darah Suzimo. Bahkan penglihatan lotus hijau hanya sedikit terhalang. Wah! Kesadaran Suzimo bergerak, dan segumpal pasir kuning muncul di sekujur tubuhnya, yang merupakan tanah Jiutian. Rao begitu, masih tidak bisa menghentikan serangan lelaki tua berjubah hitam itu. Engah-engah! Dalam sekejap, lubang darah yang tak terhitung jumlahnya ditusuk dari tubuh Suzimo. Dan di antara alis Suzimo, platform lotus merah menyala terbang keluar, menutupi wajahnya. Ribuan kaki melewati penglihatan garis keturunan, dan penghalang sembilan hari bumi telah mengurangi sebagian besar kekuatan, dan diblokir oleh lotus merah karma. Meskipun keluar dari seluruh tubuh, itu sama sekali tidak melukai titik vital. Dan pedang Abi juga jatuh dari penutup surgawi lelaki tua berjubah hitam itu. Engah! Darah mengalir keluar. Dao Zun ini langsung terbelah dua oleh Abi Suot. Ketika Tuan Muda Zuling melihat pemandangan ini, wajahnya ngeri. Harta karun rohnya sudah di tingkat atas, dan sulit untuk melukai tubuh seorang Tau yang kuat, apalagi membelah Tau menjadi dua. Pria tua berjubah hitam itu berani melawan, dan tentu saja dia sudah memikirkan jalan keluar. Tepat ketika pedang Abi menebas di atas kepalanya, roh primordialnya telah meninggalkan tubuhnya, dan dia bisa membentuk kembali tubuhnya dengan satu pikiran. Itu juga lelaki tua berjubah hitam yang memiliki nasib besar. Jika roh primordialnya lolos satu langkah lebih awal, bahkan jika dia tidak terbunuh oleh pedang Abi, roh primordial akan ditelan oleh neraka Abi di tubuh pedang. Pria tua berjubah hitam itu ingin menggunakan darahnya untuk membentuk kembali tubuhnya. Tapi di sekitar Abi Jian, neraka mengerikan muncul samar-samar, menekan mayatnya dan semua darahnya. Dalam waktu singkat, dia tidak dapat menghapus garis keturunan. Kali ini, lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar panik. Suzimo memutar pedang Abi dan menebas ke arah roh primordial lelaki tua berjubah hitam itu. Pedang itu begitu kuat sehingga neraka mengerikan yang tak berdasar diselimuti di dalamnya. Netherswot juga menebas ke arahnya. Kedua pedang itu bersatu untuk mengepung dan menekan roh primordial lelaki tua berjubah hitam itu. Karena Suzimo telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Pria tua berjubah hitam itu baru saja melihat bahwa pria tua berjubah merah itu disapu oleh pedang panjang merah, dan dia mati, secara alami mengetahui kengerian pedang ini. Di bawah pengepungan pedang ganda, dia hanya memiliki satu roh primordial yang tersisa, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Pria tua berjubah hitam itu melihat bahwa situasinya tidak baik, dan sebelum dia bisa membentuk kembali tubuhnya, roh primordialnya berbalik dan melarikan diri. Ledakan. Akibatnya, lampu merah jatuh di topeng wajah, tetapi platform teratai api karma turun dan menabrak roh primordial lelaki tua berjubah hitam itu. Ledakan. Itu juga layak menjadi Daozun Yuan Shen, dia dihancurkan oleh platform lotus api karma, tetapi dia tidak pingsan, tetapi seluruh tubuhnya terguncang, pusing, dan hitam di depan matanya. Kesadaran Suzimo mengendalikan platform teratai api karmik, dan mengaktifkan metode rahasia sesuai dengan memori yang diwarisi. Platform lotus api karma tiba-tiba mekar, dan lapisan kelopak merah menyala tumbuh di sekitar platform lotus, mengjebak roh primordial lelaki tua berjubah hitam di dalamnya, membentuk penjara kedap udara. Tidak peduli bagaimana roh primordial lelaki tua berjubah hitam itu mengamuk di dalamnya, dia tidak bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, banyak lubang teratai di platform teratai memuntahkan api merah. Di setiap nyala api, ada biji teratai. Dalam sekejap, di podium lotus, api karma yang mengamuk menyala, membakar semangat primordial lelaki tua berjubah hitam itu. Apa? Pria tua berjubah hitam itu menjerit nyaring. Tanpa bisa menahan beberapa napas, roh primordial dipukuli dengan banyak lubang oleh biji teratai, dan sisa roh primordial juga dibakar ke tanah oleh api karma, dan musnah. Di aula kekacauan, keheningan itu menakutkan. Semua orang menatap pemandangan itu, menahan napas, menonton pemandangan ini dengan kaget, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Bahkan yang mau, lihun dan yang lainnya tampaknya telah melupakan rasa sakit di tubuh mereka, menyaksikan adegan ini dengan tak percaya, pikiran mereka menjadi kosong. Dua pembangkit tenaga listrik dao venerable dibunuh oleh Tuhan di depan mata semua orang. Selama seluruh proses, cara yang ditunjukkan Suzymo, menjadi kuat, tenang, dan gambaran lemah dalam pikiran mereka terlalu berbeda. Tuhan pemalu macam apa ini? Tidak ada yang lebih berani dan tegas dari dia. Kebanyakan biksu istana kekacauan belum pernah melihat Suzymo beraksi. Di mata mereka, Chaos Palace Master terlihat seperti seorang sarjana yang lembut dan elegan, meskipun dia tidak dapat melihat keagungan dan keberanian dari Palace Master, tidak buruk bahwa dia baik. Sampai hari ini, semua orang benar-benar telah melihat kengerian Suzymo. Seperti harimau pemakan manusia yang mencabik-cabik kulit cendikiawan dan meledak. Dunia Tuan Muda Zuling itu hancur, serangan diluncurkan, dan dia kembali tanpa hasil. Melihat pemandangan di depannya, seluruh orang tercengang. Ketika Suzymo menarik kembali pedangnya, mengalihkan pandangannya, dan mendarat di atasnya, dia terkejut dan sadar kembali. Kamu, kamu diracuni, dan kamu tidak bisa bertahan hidup. Tuan Zuling berkata dengan suara gemetar. Suzymo baru saja melawan dua yang mulia dao, dan dia menggunakan hampir semua kartu trufnya, dan dia tidak terluka, tubuhnya ditusuk oleh ribuan kaki lelaki tua berjubah hitam, dan darah hitam masih mengalir. Racun semacam ini dapat melukai orang lain, tetapi tidak dapat mengancam tubuh kingliannya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah Tuan Muda dari Istana Lima Racun. Jika kamu berani menyakiti hidupku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Hua Gai Zhu hidup-hidup. Tuan Muda Zuling berpura-pura tenang dan meraum dengan tajam. Suzymo hanya menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat Suzymo tidak tergerak, Tuan Muda Zuling bahkan lebih ketakutan di dalam hatinya, nada suaranya melunak, dan dia memohon dengan getir, kamu, biarkan aku pergi, aku akan kembali ke Istana Lima Racun, pergi, pergi, dan selesaikan. Racun untukmu, metode. Saya memohon belas kasihan kepada Palace Master Su, beri saya kesempatan. Suzymo berkata dengan ringan, aku memberimu kesempatan. Apa? Tuan Muda Zuling tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, tidak, tidak. Tuan Istana Su, Anda salah ingat, Anda belum memberi saya kesempatan. Suzymo berkata dengan kosong, saya bertanya kepada Anda ketika saya masuk sekarang, apa yang harus dikatakan tentang itu? Master Zuling ingat bahwa Suzymo sepertinya pernah mengatakan ini. Bukankah kalimat ini memintanya untuk membiarkan Istana kekacauan hidup, tetapi memberi mereka kesempatan untuk hidup? Sayangnya, kamu melewatkannya. Di bawah tatapan Neri dan Linglung Zuling, Suzymo berkata dengan lembut, mengangkat tangannya dan menamparnya di sampul roh surgawinya, menghancurkan roh primordialnya. Eternal Secret King Chapter 3284, Return to Heart. Pertempuran dimulai tiba-tiba dan berakhir dengan sangat cepat. Sampai saat ini, masih banyak orang di Istana Kekacauan yang tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Itu benar-benar bencana. Jantung Meng Si berdebar kencang, dan dia tidak bisa berkata-kata. Membunuh dua taois dari Istana Lima Racun, ditambah seorang tuan muda, setara dengan istirahat total dengan Istana Lima Racun, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Semua orang di Istana Kekacauan takut pergi ke ujung dunia. Su Zimo berbalik untuk melihat orang-orang di Istana Kekacauan, dan mengangkat suaranya, Pertempuran hari ini, Istana Lima Racun tidak akan pernah melepaskannya. Jika Anda ingin mengikuti, Anda dapat memasuki gambar ini dan menghindari bencana untuk saat ini. Saat dia berbicara, dia mengorbankan Kiankun Fortune Chart, membukanya perlahan, dan melayang di atas One Beast Ridge. Di bawah kendali Su Zimo, bagan keberuntungan Kiankun memancarkan semburan cahaya yang berkilauan, dan selama semua orang di Istana Kekacauan memasuki kisaran sinar ini, mereka akan diseret ke dalamnya oleh bagan keberuntungan semesta. Su Rui terkejut ketika mendengar ini, dan bergumam, jadi penguasa Istana meminta kami untuk mengumpulkan semua orang dan berkumpul di sini, dan kami memiliki rencana ini untuk waktu yang lama. Faktanya, jika Tuan Muda Zuling dan yang lainnya tidak berlebihan, mereka akan pergi setelah meracuni Yang Mo, dan Su Zimo tidak akan melawan mereka. Bagaimanapun, sejauh ini, yang paling ia harapkan adalah berlatih meditasi dan meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Begitu dia memiliki hubungan yang buruk dengan Istana Lima Racun, dia hanya bisa melarikan diri dari tempat ini. Apakah itu dapat menghindari pengejaran Istana Lima Racun masih belum diketahui, setidaknya untuk waktu yang singkat, tidak mungkin untuk mundur dan berlatih. Namun, ketika dia datang ke Ola Kekacauan, Istana Lima Racun begitu agresif sehingga dia ingin 1800 yang mulia surgawi dari Istana Kekacauan dikuburkan bersamanya. Ini membuat Su Zimo bergerak untuk membunuh. Banyak yang mulia Istana Kekacauan Surgawi meninggalkan peta keberuntungan Kiankun, dan awalnya tidak ingin kembali. Tetapi Istana Kekacauan sedang dalam bahaya sekarang, dan semua orang tahu bahwa jika mereka tinggal di Prefektur Hua Gai, akan sulit untuk melarikan diri dari pengejaran Istana Lima Racun. Setelah Su Zimo mengatakan ini, banyak yang mulia surgawi bangkit satu demi satu dan terbang menuju peta keberuntungan Kiankun. Tidak butuh waktu lama bagi semua biksu di Istana Kekacauan untuk dimasukkan dalam bagan keberuntungan Kiankun. Su Zimo juga membawa Yang Mo dan beberapa lainnya ke dalam peta keberuntungan Kiankun. Masuknya begitu banyak orang secara tiba-tiba dalam gambaran nasib baik Kiankun telah lama membuat Lin Meng Zizun dan yang lainnya khawatir, dan buru-buru menyapa mereka dan bertanya mengapa. Mengetahui apa yang terjadi di Istana Kekacauan, orang-orang kuat Dao Zun sangat marah. Mata Lin Meng Zizun bahkan lebih dingin, dia memandang Yang Mo dan yang lainnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak mematuhi perintah Tuhan, itu hampir akan menyebabkan bencana yang tidak dapat diperbaiki, yang tidak dapat dimaafkan. Setelah selesai berbicara, Supreme Lin Meng mengangkat tangannya dan ingin membunuh Yang Mo dan yang lainnya sebagai contoh. Yang Mo dan yang lainnya juga tahu kesalahan mereka dan menundukkan kepala mereka dalam-dalam tanpa memohon belas kasihan. Mereka diracuni dan menderita gigitan 10 ribu laba-laba, bagi mereka kematian adalah melegakan. Selain itu, mereka tidak bertatap muka dengan biksu lain. Del. Suzi Mo mengangkat tangannya dan menghentikan Lin Meng tertinggi, berbalik untuk melihat Yang Mo dan yang lainnya, dan bertanya, apakah Anda tahu kejahatannya? Saya menunggu untuk dinyatakan bersalah. Yang Mo berkata, saya memiliki niat egois, tidak mematuhi perintah, menyebabkan bencana besar, melibatkan istana kekacauan, dan melibatkan Tuhan, kejahatan itu pantas dihukum mati. Suzi Mo berkata, ini hanya salah satu dosanya. Yang Mo dan yang lainnya sedikit terkejut, sedikit linglung. Suzi Mo berkata, karena kamu telah memilih untuk bertarung melawan istana lima racun, kamu telah memprovokasi musuh yang kuat, tetapi kamu telah dikalahkan dan dikembalikan, yang akan merusak prestis seistana kekacauan. Ini adalah kejahatan kedua. Yang Mo tersenyum pahit. Dia ingin menekan lawan, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Suzi Mo melanjutkan, jika keterampilan Anda tidak sebagus yang lain, Anda akan dihukum dalam pengasingan selama 10 ribu tahun di bagan keberuntungan Kiankun, melemahkan keterampilan tempur Anda, dan Anda akan dihukum karena kejahatan Anda di masa depan. Mendengar ini, yang Mo dan yang lainnya terkejut dan menatap Suzi Mo dengan tidak percaya. Arti dari firman Tuhan. Mundur selama ribuan tahun, hukuman ini, bagi mereka, hampir tidak berarti apa-apa. Untuk berkultivasi ke alam ini, 100 ribu tahun pengasingan, 1 juta tahun sangat umum, dan 10 ribu tahun hanyalah sekilas. Tuhan, Anda, Lin Meng Supreme masih tidak bisa mempercayainya, dan bertanya dengan ragu. Suzi Mo menganggup dan berkata, Tolong, Lin Meng Supreme, ambil tindakan dan singkirkan racun dari mereka. Dengan darahnya, dia juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh Yang Mo, tetapi itu akan memakan banyak waktu. Bagaimanapun, semua racun ini ditinggalkan oleh Daozun yang kuat. Dengan kehadiran Supreme Lin Meng, secara alami mudah untuk menghilangkan racun yang ditinggalkan oleh Daozun. Sampai saat ini, Yang Mo dan Yang lainnya benar-benar bertekad, dan Suzi Mo tidak berniat membunuh mereka. Belum terima kasih. Supreme Lin Meng melangkah maju dan memarahi. Terima kasih Tuhan. Yang Mo dan Yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah berjalan melewati gerbang neraka dan terlahir kembali. Mata beberapa orang merah, dan mereka menatap mata Suzi Mo dengan rasa terima kasih. Sejujurnya, jika Suzi Mo membunuh mereka Li Wei, itu akan menjadi normal. Bagaimanapun, mereka membuat kesalahan besar terlebih dahulu. Tapi Suzi Mo tidak hanya membunuh Tuan Muda Zuling dan Dua Tawis dari Istana Lima Racun, tetapi juga tidak benar-benar meminta pertanggung jawaban mereka. Tuanku, aku benar-benar bajingan sebelumnya, Li Hun, dan aku diam-diam mengatakan hal-hal buruk tentangmu. Li Hun awalnya adalah pria kekar dan kuat, tetapi pada saat ini dia menangis, mengangkat telapak tangannya yang merah dan bengkak, dan menamparkan mulutnya. Sebelumnya, meskipun beberapa orang memilih untuk mengikuti Suzi Mo ke dunia seribu besar. Tetapi di dalam hati mereka, mereka kurang lebih memiliki beberapa pendapat dan ketidakpuasan dengan Tuhan yang aneh ini. Sampai saat ini, semua orang telah benar-benar kembali ke hati mereka. Orang-orang istana kekacauan lainnya melihat pemandangan ini, dan mereka semua tersentuh olehnya. Mereka baru saja melihat keputusan Suzi Mo untuk membunuh, dan mereka sangat tersentuh ketika melihat bahwa Suzi Mo begitu murah hati kepada rakyatnya sendiri. Yang Mulia, Supreme Lin Meng berkata dengan sungguh-sungguh, karena Anda telah membuat hubungan yang buruk dengan istana lima racun, tidak pantas bagi Tuhan untuk menunjukkan wajahnya. Lebih baik berlatih dalam gambaran alam semesta ini. Ini tentu juga jalan. Tetapi dalam gambaran keberuntungan Kian Kun, bagaimanapun juga, itu adalah tiga alam kecil. Jika Anda ingin lebih memahami Chaos Dao dan meningkatkan kultifasi Anda, Anda masih harus kembali ke dunia seribu besar. Peta keberuntungan Kian Kun hanya bisa dianggap sebagai retret terakhir. Suzi Mo merenung sedikit dan berkata, saya akan mencoba melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu. Jika saya berhasil lolos dari pengejaran istana lima racun, tentu saja itu yang terbaik. Istana lima racun hanyalah kekuatan terbesar di Hua Gaisu. Selama Anda dapat melarikan diri dari Hua Gaisu, Anda akan menyingkirkan sebagian besar krisis. Tanpa basa-basi lagi, Suzi Mo menjelaskan beberapa kata lagi dan meninggalkan peta keberuntungan Kian Kun. Ketika dia datang ke langit di atas gunung 10 ribu binatang, dan melihat istana tambal sulam yang subur di sekelilingnya, Suzi Mo menghela nafas diam-diam. Tanpa diduga, setelah terbang ke dunia seribu besar selama lebih dari 10 ribu tahun, dia akan dipaksa untuk mulai melarikan diri. Tentu saja, dibandingkan dengan benua surgawi yang sunyi dan dunia seribu tengah, setelah naik ke seribu besar, itu sudah lancar, dan krisis saat ini bukanlah apa-apa. Untuk berkultivasi ke alam ini, kecuali jika Anda mengolah dao besar Yirong, mengubah wajah Anda tidak akan masuk akal, dan orang-orang akan melihatnya sekilas. Kesadaran Suzi Mo bergerak, dan dengan bantuan buku Giyok Sanxing, dia memadatkan tiga klon, dan berlari kencang ke empat arah. Eternal Secret King Chapter 3285, Nowere Tuhide Hua Gai Su, Istana Lima Racun Sebagai kekuatan paling kuat di prefektur Hua Gai, ada lima penguasa istana di Istana Lima Racun. Master Istana Laba-Laba Surgawi dan Master Istana Lipan Surgawi keduanya berada di alam kerajaan dao dan diberi gelar Supreme Daosun. Alam ini umumnya disebut agung. Master Istana Ular Surgawi dan Master Istana Skorpio keduanya adalah penguasa kerajaan Dao Rilem, dan mereka diberi gelar Dao Zun, alam ini umumnya disebut Da Zun. Yang tersisa adalah Master Istana Katak Surgawi, Xiao Cheng di alam kerajaan Dao, Dao Zun. Dan Tuan Muda Zuling adalah putra Tuan Istana Laba-Laba Surgawi. Pada saat ini, di Istana Lima Racun, tidak hanya lima penguasa istana yang hadir, tetapi juga puluhan ahli di kerajaan Dao Rilem di bawah komando mereka. Di istana, suasananya sangat tertekan, dan suasana dingin meresap. Berita tentang One Beach Ridge telah menyebar. Lima penguasa istana semuanya memiliki wajah muram, wajah mereka sangat dingin. Di antara mereka, wajah Master Istana Laba-Laba Surgawi penuh dengan niat membunuh, dia mengjilat bibir merahnya dengan ringan, dan berkata dengan lemah, di prefektur Hua Gai, seseorang berani menantang Istana Lima Racun, yang mengejutkan saya. Kali ini, tidak hanya seorang Tuan Muda, tetapi juga seorang yang mulia Dao meninggal di bawah komando Tuan Istana Laba-Laba Surgawi. Taois lain yang jatuh, dari bawahan penguasa Istana Lipan. Seorang Daozun berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, bawahanku telah mengetahui bahwa pembunuhnya adalah seorang penguasa 10.000 tahun yang lalu yang bertanggung jawab atas Istana Kekacauan. Dikatakan bahwa orang ini mendapat peta harta karun, yang membuat Istana Kekacauan terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Huh. Penguasa Istana Lipan mencibir, apakah Anda masih ingin menghidupkan kembali kekuatan yang seharusnya telah dihancurkan sejak lama? Jika tidak ada penjelasan untuk masalah ini, wajah Istana Lima Racun kita tidak akan bisa dilewati, kata Tuan Istana Ular Surgawi. Yakinlah. Master Istana Scorpio berkata, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menembus langit, dia tidak akan dapat melarikan diri dari Hua Gai Su. Master Istana Laba-laba Surgawi bangkit dan berkata perlahan, lanjutkan dan biarkan semua racun di Prefektur Hua Gai mengawasi orang ini. Jika ada gerakan, harap laporkan kapan saja. Aku ingin menangkap putra ini dengan tanganku sendiri dan membiarkannya menderita dari lima racun, hidup lebih baik daripada mati. Master Istana Tiancan juga bangkit dan berkata, kamu memimpin tim secara pribadi. Di setiap tim, harus ada seorang tau dan pemimpin yang hebat. Karena putra ini dapat membunuh dua yang mulia dao, pasti ada beberapa cara, jadi jangan gegabuh. Seperti yang diperintahkan, lusinan ahli di Royal Dao Rilem menanggapi serempak dan bubar. Lima penguasa istana juga berangkat dan meninggalkan istana lima racun. Su Zimo terus berlari ke satu arah. Dalam waktu sekitar setengah hari, luka di tubuhnya sembuh, dan racun-beracun di tubuhnya benar-benar hilang saat darah King Lian mengalir. Biasanya, dengan tiga klon sebagai penutup, ia memiliki peluang besar untuk melarikan diri dari negara bagian Hua Gai. Hanya saja sejak dia menabrak jalan, dia memiliki perasaan samar bahwa dia selalu dalam keadaan diawasi. Tetapi dia mengirimkan indera spiritualnya untuk menyelidiki, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Apakah itu ilusi? Su Zimo sedikit mengernyit. Mungkin juga dia paranoid, setidaknya sejauh ini dia tidak merasakan bahaya apapun. Tiba-tiba, Su Zimo dan salah satu klon kehilangan kontak. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat siapa pihak lain melalui klon ini, dan hubungan antara keduanya terputus. Itu datang begitu cepat. Su Zimo bergumam pelan, terus bergerak, dan terus berlari ke depan. Dua jam lagi berlalu. Klon kedua kehilangan kontak. Setelah naik ke dunia seribu besar, buku Giyok San Xing tidak banyak berguna baginya, dan tidak sayang untuk kehilangannya. Namun, kedua klon dihapus satu demi satu dalam interval waktu yang begitu singkat, tetapi Su Zimo merasakan krisis yang kuat. Apalagi, sepanjang perjalanan, perasaan diawasi tidak pernah hilang. Tampaknya ada sepasang mata, di mana-mana. Bahkan jika Su Zimo sementara mengubah arah, tidak ada yang disembunyikan. Biasanya, tidak peduli seberapa kuat istana lima racun, tidak mungkin menyebar ke setiap sudut prefektur Hua Gai. Sekarang, bagi Su Zimo, tampaknya Hua Gai zu penuh dengan eyeliner dari istana lima racun. Su Zimo melihat sekeliling, menatap jamur berwarna-warni di seluruh gunung dan ladang, dan hatinya tergerak. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat beberapa serangga kecil beracun di dekat jamur beracun ini. Beberapa serangga beracun bersembunyi di bawah payung besar, jamur beracun, beberapa berjalan melalui lumpur, dan beberapa menenun jaring di sudut-sudut. Itu mereka. Hati Su Zimo tiba-tiba menyala. Serangga beracun ini terlalu lemah, dan Su Zimo tidak mengambil hati, hanya pada saat inilah dia bereaksi. Lingkungan di negara bagian Hua Gai paling cocok untuk kelangsungan hidup serangga beracun. Dapat dikatakan bahwa semua jenis serangga beracun ada di mana-mana. Keberadaannya semua terkena mata serangga beracun ini. Serangga beracun ini pasti memiliki semacam hubungan dengan istana lima racun, sehingga mereka dapat mengirimkan pesan kapan saja, di mana saja. Dengan cara ini, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dari negara bagian Hua Gai. Akhirnya menemukanmu akhirnya kau diketemukan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Kecepatan kedatangannya sangat cepat, dan itu akan tiba dalam sekejap. Dao Zun kuat. Mata Suzimo bersinar dengan cahaya dingin. Dia dapat bersembunyi di Kiankun Fortune Chart kapan saja, tetapi sebelum itu, dia dapat mencoba menghadapi Dao Zun sebelumnya, dan hanya mencoba kekuatan tempurnya sendiri untuk melihat seberapa jauh dia dapat mencapai. Saat itu di aula kekacauan, dia mampu membunuh dua yang mulia Dao hanya dalam beberapa nafas, terutama karena kejutan. Jika Anda benar-benar bertarung dengan Dao Zun, hasilnya sulit untuk dikatakan. Dao Zun ini seharusnya sudah mendengar tentang metode Suzimo sejak lama, dan dia tidak merasa jijik. Dia baru saja datang ke depan, dan tangannya berubah menjadi dua penjepit kala jengking besar, bergegas. Pada penjepit kala jengking, itu sangat beracun. Tidak hanya itu, tetapi juga mengandung kekuatan Dao yang kental. Ledakan. Kidan darah Suzimo naik di tubuhnya, dan fenomena garis keturunan muncul, menopang dunia yang kacau dan bertabrakan dengan dua penjepit kala jengking raksasa di sisi yang berlawanan. Ledakan. Ledakan keras, memekatkan telinga. Kedua belah pihak mengguncang gelombang udara yang meletus, menjungkir balikan semua jamur dan tanaman di sekitarnya ke tanah. Bisakah kamu menahan pukulan dariku? Keras kala jengking Tau tertegun dan berseru, ini benar-benar memiliki beberapa trik. Anda tahu, kedua belah pihak dipisahkan oleh dunia yang sangat besar. Faktanya, Suzimo mampu menahan pukulan ini, dan dia sudah meledak dengan seluruh kekuatannya, dan bahkan penglihatan garis keturunan telah dilepaskan. Tentu saja, hanya mengandalkan visi garis keturunan dan dunia yang kacau, masih sulit untuk menekan yang mulia Dao. Suzimo tidak berniat untuk terlibat dengan yang mulia Tau ini, dan dengan peluit panjang, dua lampu pedang menerobos kekacauan dan mendarat di tangannya. Abi dan Neter suat lahir. Suzimo memegang sepasang pedang dan membantai Raja Kalajeng King Tau di sisi yang berlawanan. Desir Bayangan hitam melintas dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bayangan ditarik keluar dari belakang, membuatnya sulit untuk membedakan yang asli dari yang asli. Suzimo sama sekali tidak peduli dengan realitas bayangan, memegang pedang Abi dan Neter, dia terus menebas ke arah bayangan. Jingle-jingle, ditemani dengan keroncongan. Bayangan hitam, itu dipotong menjadi beberapa bagian oleh Abi dan Neter suat, berserakan di tanah, dipenuhi dengan bau busuk yang kuat. Suzimo melihat dengan seksama. Bayangan hitam, ini adalah ekor Kalajeng King yang gelap. Ras Kalajeng King Tau terkejut. Ekor Kalajeng Kingnya adalah jurus pembunuhnya yang tersembunyi. Dia tidak menyangka bahwa ekor Kalajeng King itu dipotong menjadi beberapa bagian oleh kedua pedang itu setelah menawarkannya. Eternal Secret King Chapter 3286, Great Lord is Dead. Namun, tidak ada darah di ekor Kalajeng King Tau Klan Kalajeng King ini. Bahkan jika dia dipotong, tidak ada luka. Aura pembunuh dari Neter suat tidak dapat membunuh roh primordialnya. Meski begitu, Tau Is Kalajeng King itu masih takut hingga berkeringat dingin. Memegang Abi dan Neter suats, Suzimo bergegas mengambil keuntungan dari situasi untuk membunuh Skorpion Klan Dao Venerable di sini. Huh, pada saat ini, dengungan dingin datang dari samping. Suaranya tidak ringan atau berat, tetapi Suzimo sedikit mengernyit, dan telinganya sakit. Sangat kuat. Hanya suara yang bisa menembus visi garis keturunannya dan dunia. Suzimo Ling merasakan peringatan bahwa sudah terlambat untuk menyerang pendeta Tau dari Klan Kalajeng King. Suara mendesing. Seolah-olah sesuatu lewat, berbahaya dan berbahaya. Suzimo menyapu kesadarannya, tetapi tidak melihat apa-apa. Suzimo memobilisasi Yu Ying dan Zuzhao, mata kirinya gelap dan mata kanannya putih, dan dia melihat dengan seksama. Segala sesuatu di depan Anda telah menjadi jelas. Saya melihat bahwa apa yang baru saja melewatinya sebenarnya adalah sutra laba-laba setipis rambut lembu. Jika Anda tidak menggunakan cahaya lilin dan batu bercahaya hantu, Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas. Suzimo melihat sekeliling dengan pedang di depannya. Saya melihat seorang pria parubaya berdiri tidak jauh, memancarkan napas yang bahkan lebih baik daripada Tau Raskala Jengking barusan. Dao Yujing Daceng, pembangkit tenaga listrik yang mulia. Suzimo tampak serius. Tanpa membiarkannya berpikir terlalu banyak, grit senior mengulurkan sepuluh jari dan meraihnya dari udara tipis ke arahnya. Sepuluh sutra laba-laba muncul dari udara tipis, terjalin satu sama lain, membentuk jaring besar, dan menyelimutinya ke arahnya. Suzimo mendengus pelan, mengayunkan Abi dan Netherswotnya, dan menebas ke arah jaring laba-laba ini. Abi dan Netherswot menebas sarang laba-laba, dan jaring laba-laba runtuh dalam-dalam, dan bahkan memiliki beberapa perubahan, tetapi tidak pecah. Suzimo membeku di dalam hatinya. Kerajaan Dao Rilem adalah untuk mengontrol Dao, mengontrol Dao, dan bahkan mulai mencoba menggunakan kekuatan Dao. Untuk memahami ranah Dao, untuk memahami Dao, paling banyak, itu hanya dapat mengembangkan visi Dao. Dan ketika Anda berkultivasi ke imperial Dao Rilem, Dao yang Anda kembangkan akan menjadi senjata di tangan seorang kultivator, berubah menjadi kenyataan. Dan baru saja, setelah grid venerable powerhouse mengintegrasikan Dao ke dalam sutra laba-laba, bahkan pedang abi dan nether tidak dapat dipotong. Menerima Tuan besar ini tidak mendekat, tetapi hanya berdiri di kejauhan, mengendalikan sutra laba-laba dari jarak jauh, dan melipat tangannya, dan jaring laba-laba melilit dua pedang abi dan netherward. Dia secara alami dapat melihat bahwa dua pedang abi dan netherward sangat kuat dan ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Suzimo meledak dengan seluruh kekuatannya dan ingin menghunus pedangnya dan mundur. Tetapi sutra laba-laba pada dua pedang abi dan netherward menjadi semakin terjerat, dan bahkan ketajaman dan aura pembunuh pada kedua pedang itu tersembunyi. Tiba-tiba, visi garis keturunan Suzimo bergoyang untuk sementara waktu, runtuh, dan kemudian runtuh dengan keras. Di belakangnya, pada titik tertentu, sarang laba-laba muncul dan menyelimutinya, dan penglihatan garis keturunannya tidak dapat mendukungnya sama sekali. Aku tahu di mana kamu bisa melarikan diri. The Great Senior mencibir, melambaikan tangannya terus-menerus. Ada lebih banyak sutra laba-laba di sekitar Suzimo, membentuk jaring besar, menghalangi semua rute pelariannya. Kekuatan Great Senior terlalu kuat, dan jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Suzimo menghela nafas dalam hatinya, sepertinya dia masih harus bersembunyi di peta keberuntungan Kiankun. Pada saat ini, dua nafas yang sangat tirani turun, dan satu jatuh di samping Suzimo. Ruang yang awalnya menyelimuti Suzimo terdistorsi, dan jalan padat jaring laba-laba itu dengan cepat rusak. Kekuatan mengerikan lainnya bergegas langsung ke posisi Great Venerable Powerhouse. Baik. Ekspresi yang mulia berubah, mendesak roh primordialnya, dan menenun jaring laba-laba di depannya. Ledakan. Tapi jaring laba-laba ini hancur seketika dan berubah menjadi bubuk, dan tubuh Great Senior juga terkoyak oleh kekuatan mengerikan ini. Yuan Shen tidak dapat melarikan diri, dan dia mati. Seorang pria hebat telah jatuh. Suzimo diam-diam terkejut. Dua kekuatan yang tiba-tiba datang, dari dua arah, jelas berasal dari jalan yang berbeda, dan berasal dari dua kekuatan yang berbeda. Yang pertama menggunakan ruang untuk memecahkan jaring laba-laba. Yang terakhir bahkan lebih ganas, secara langsung menghancurkan jaring laba-laba. Untuk dapat secara paksa membunuh pembangkit tenaga besar yang mulia, basis kultivasi seperti itu, saya khawatir itu telah mencapai kesempurnaan alam kerajaan Dao, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hanya saja Suzimo tidak tahu apa asal-usul dan niat dari dua pembangkit tenaga listrik yang baru saja menembak itu. Skorpion Dao Venerable dari Five Poison Palace sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Tidak tinggal atau melarikan diri, mereka membeku di tempat untuk sementara waktu. Dua Supremes ada di sini, dan mereka akan membunuh seorang Taois di Istana Lima Racunku segera setelah mereka bergerak. Ini cara yang bagus. Pada saat ini, seorang wanita glamor turun ke udara, mengenakan jubah Tao berwarna-warni, rambut panjangnya digulung, bibirnya merah, matanya berpatroli di dua kekosongan, dan wajahnya dingin. Tertinggi lainnya. Dan itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari Istana Lima Racun. Suzimo berjaga-jaga, siap bersembunyi di peta ciptaan Kiankun kapan saja. Kekosongan yang tidak jauh bergoyang sedikit, seperti danau yang tenang, tiba-tiba ada ombak, dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu keluar. Pengembangan Jalan Luar Angkasa Wanita glamor itu sedikit menyipitkan matanya, melihat cara orang ini berkultivasi, dan berkata dengan dingin, salah satu penguasa istana dari Istana Lima Racun Bawah, Tian Su, rekan Tao itu memiliki mata yang sangat bagus, siapa namamu? Kamu tidak perlu tahu. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh, dengan tangan di punggungnya, menghadapi niat membunuh wanita glamor itu, dia sepertinya tidak peduli. Istana Lima Racunku tidak memiliki keluhan denganmu, kan? Master Istana Laba-Laba Surgawi bertanya lagi. Bagus. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk. Master Istana Laba-Laba Surgawi bertanya dengan tajam, lalu mengapa kamu ingin membunuh yang mulia di Istana Lima Racunku? Aku tidak membunuh orang. Pria tua berjubah abu-abu itu tampak tenang, dan nadanya tidak berfluktuasi. Bagus. Penguasa Istana Laba-Laba berkata dengan sungguh-sungguh, dalam hal ini, saya tidak akan melanjutkan masalah ini, rekan Taois, ayo pergi. Putra ini membunuh ahli waris saya dan membunuh Daozun saya dari Istana Lima Racun, dan saya ingin dia membayarnya. Untuk hidupnya. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan ringan, denganku, kamu tidak bisa membunuhnya. Suzimo sedikit mengernyit, dan melihat lagi ke pria tua berjubah abu-abu itu. Pria tua berjubah abu-abu itu sangat tidak berwajah, dan dia pasti tidak mengenalnya. Saya tidak tahu mengapa Agung ini ingin menyelamatkannya. Wajah Istana Laba-Laba Surgawi tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, Jadi, apakah kamu akan melawan Istana Lima Racunku? Istana Lima Racun belaka, aku belum memperhatikannya. Pria tua berjubah abu-abu itu masih memegang tangannya di belakang punggungnya, nadanya acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang paling biasa. Hahaha. Master Istana Laba-Laba Surgawi tertawa dan berkata, Oke, oke, oke. Saya telah menulis acara hari ini. Saat ini, dia hanya satu orang, dan dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia ingin menunda waktu sampai Master Istana Lipan dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari Istana Lima Racun tiba sebelum membuat rencana. Tatapan Heavenly Speeder Palace Lord melotot, jatuh di sisi lain, dan berkata dengan lemah, Daozun ini belum muncul, kapan dia akan menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Bunuh aku, yang mulia dari Istana Lima Racun, jangan keluar dan beri aku penjelasan. Di belakang jamur beracun di sana, seorang pemuda berjubah hitam mondar mandir dengan tatapan muram, menyipitkan mata pada Tuan Istana Laba-Laba Surgawi, dan bertanya, Apa yang ingin kamu jelaskan? Eternal Secret King Chapter 3287, Evil Extermination Supreme. Ketika Tuan Istana Laba-Laba Surgawi melihat orang ini, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan suara yang kental, pemusnahan jahat tertinggi. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu mendengar nama ini, ekspresinya tetap tidak berubah, seolah-olah dia sudah lama mengetahui identitas orang yang datang. Klan Kala Jengking Tao mendengar empat kata ini, dan seluruh tubuhnya jelas bergetar, dan ada sedikit kepanikan di kedalaman matanya. Wajah Istana Laba-Laba Surgawi berubah beberapa kali sebelum perlahan berkata, Mengapa kamu tidak mengikuti Tuan Jahat di barat laut untuk bertarung di siau-siau hua gai suku? Aku senang, apakah kamu keberatan denganku? Si Emi Supreme mencibir dan tampak menghina. Master Istana Laba-Laba Surgawi hampir mati tersedak oleh sebuah kalimat, mengutuk dalam hatinya, diam-diam mengepalkan tinjunya, tetapi mengertakkan gigi dan menahannya. Jika orang ini membunuh Yang Mulia dari Istana Lima Racun, Yang Mulia ini mungkin akan mati sia-sia. Bahkan jika Master Istana ke Labang Surgawi tiba, dan mereka bergabung, tidak ada banyak peluang untuk menang melawan orang ini. Terlebih lagi, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu tak dikenal di sebelahnya, yang tampaknya memiliki latar belakang yang cukup besar. Saat Master Istana Laba-Laba Surgawi sedang merenungkan, Evil Extinguishing Supreme tiba-tiba menjadi pembunuh, berbalik dengan wajah muram, dan berkata dengan dingin, Nama Dewa Jahat juga dipanggil olehmu. Baik. Istana Laba-Laba Surgawi membeku di dalam hatinya, dan tanpa sadar membuka mulutnya, kamu harus melakukannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya, Supreme Bank of Evil Extermination telah mengambil tindakan. Saya melihat makhluk tertinggi pemusnahan si E meraih kekosongan di depannya, dan tombak hitam pekat muncul, memadatkan aura jalan yang mengerikan, dan menusuk ke arah Master Istana Laba-Laba Surgawi. Tombak itu menembus udara dan mengeluarkan suara rengekan. Kekosongan di sekitarnya bergetar dan berputar, tak tertahankan. Anda gila. Master Istana Laba-Laba Surgawi berteriak, mendesak roh primordial, membuka bibirnya, meludahkan sepotong besar sutra Laba-Laba, dan melambaikan tangannya, terus-menerus menenun jaring di depannya. Lapisan jaring Laba-Laba jatuh di tombak hitam pekat itu, tetapi begitu mendarat, itu dihancurkan oleh aura jalan yang meledak dari tombak. Master Istana Laba-Laba Surgawi terus mundur, menjauhkan diri dari tombak hitam pekat, dan kemudian melepaskan jalan seperti sutra, membungkus tombak hitam pekat. Saya tidak tahu berapa banyak lapisan yang ditumpangkan sebelum menjebak tombak hitam legam dan menancapkannya di udara. Makhluk tertinggi pemusnahan Sia telah meninggalkan tempat itu dan datang ketuan Istana Laba-Laba Surgawi, mengangkat tangannya dan menamparnya, dan kekosongan di sekitarnya langsung runtuh. Berkultivasi ke alam kerajaan Dao, dengan setiap gerakan, Anda dapat menggunakan Dao untuk meledak dengan kekuatan besar. Penguasa Istana Laba-Laba mendesak pembuluh darahnya dan mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Ledakan. Serahkan, suara teredam meletus. Saat berikutnya, telapak tangan Master Istana Laba-Laba Surgawi meledak, dan kekuatan mengerikan terus menyebar, dan seluruh lengannya berubah menjadi awan darah. Apa? Master Istana Laba-Laba Surgawi menjerit. Dia telah mengolah Dao, dan lebih baik dalam menang dengan racun. Kejutan frontal semacam ini sama sekali bukan tandingan lawan. Terlebih lagi, Evil Extinguisher Supreme ini telah mengolah Dao of Collapse and Extinction yang sangat ganas, di antara telapak tangannya, semuanya runtuh. Dia menghancurkan lengan Master Istana Laba-Laba Surgawi, dan telapak pemusnahan jahat tertinggi juga terkontaminasi dengan racun Laba-Laba kecil. Hanya saja dia tidak peduli, mengejar dan membunuh mereka, dan menembak satu demi satu. Selama pertempuran jarak dekat, Master Istana Laba-Laba Surgawi tidak punya tempat untuk melarikan diri. Setelah hanya selusin napas, Master Istana Laba-Laba Surgawi telah meninggal, hanya menyisakan bau kabut darah yang besar. Selama seluruh proses, Su Zemo menyaksikan, diam-diam terdiam. Evil Extinguishing Supreme ini memang kejam. Master Istana Laba-Laba Surgawi baru saja mengatakan Tuan jahat, memalingkan wajahnya di tempat, dan membunuhnya secara langsung. Apakah Tuan jahat di mulut Istana Tianzu adalah kaisar jahat dunia Songkian? Su Zemo berpikir dalam hati, dan menatap lelaki tua berjubah abu-abu tidak jauh. Dari awal hingga akhir, lelaki tua berjubah abu-abu itu berdiri diam. Merasakan tatapan Su Zemo, lelaki tua berjubah abu-abu itu tersenyum padanya dan mengangguk. Eksentrik. Su Zemo bergumam di dalam hatinya, tetapi dia masih tidak mengendurkan kewaspadaannya, dia siap untuk bersembunyi di peta keberuntungan Kian Kun ketika dia siap untuk melihat bahwa situasinya tidak baik. Benua surgawi yang sunyi, dunia Songkian telah mengalami terlalu banyak, dan dia akan waspada terhadap orang asing. Berdebar. Melihat ini, Tao Klan Kalajengking berlutut langsung di tanah, gemetar, dan memohon, saya mohon yang maha tinggi pemusnahan Sye untuk belas kasihan, dan yang maha tinggi pemusnahan Sye untuk belas kasihan. Sye Mi Supreme menyipitkan mata pada pria itu, mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak ingin membunuhmu, apa yang kamu minta dariku? Ya ya ya. Ras Kala Jengking Tao sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat berkata, saya tidak bertanya, saya tidak bertanya. Saat berbicara, Tao Klan Kala Jengking berdiri, tanpa citra seorang Tao, dan melarikan diri kekejauhan dengan berguling dan merangkak, jelas ketakutan yang ekstrim. Pria tua berjubah abu-abu itu membungkukkan tangannya sedikit ke arah Supreme Being of Evil Destruction, dan berkata, rekan Taois muda telah menjadi semakin halus, racun di tanganmu tidak menghalangi, kan? Jangan panggil aku kakak. Makhluk tertinggi si Emi cemberut dan berkata, ada apa denganmu ketika aku terluka? Pria tua berjubah abu-abu itu memiliki niat baik, tetapi ditolak oleh dua kata dari Supreme Being of Evil Extermination. Lelaki tua berjubah abu-abu itu juga tidak marah, hanya tersenyum. Si Emi Supreme mengguncang telapak tangannya yang sedikit merah dan bengkak, yang baru saja diracuni, dan berkata, jika saya tahu Anda memiliki orang tua yang melindunginya, saya tidak akan datang ke sini. Setelah berbicara, Dimendauzun berbalik dan pergi, dari awal hingga akhir, bahkan tanpa menatap Suzimo. Suzimo bingung. Dia, di mulut makhluk tertinggi pemusnahan jahat tampaknya menyinggung dia. Suzimo menghadap punggung Si Emi Supreme, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, senior. Tidak peduli apa, Supreme Being of Evil Extinguisher turun tangan untuk membantu, dan saya ingin berterima kasih padanya. Si Emi Supreme hendak pergi, tetapi ketika dia mendengar kalimat ini, dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan berjalan kembali, menatap mata Suzimo dengan niat jahat. Suzimo sedikit berbulu ketika dia melihatnya, dan diam-diam mendesak peta keberuntungan Kiankun, siap untuk melarikan diri kapan saja. Orang ini nerotik, seolah-olah mengucapkan kata yang salah, itu akan menyebabkan dia berkelahi dan melukai orang dengan keras. Apalagi, jika Anda tidak tahu kata-kata apa sama sekali, itu akan menyentuh saraf orang ini. Si Emi Supreme datang ke Suzimo, melihat ke atas dan ke bawah, dan tersenyum, jangan berterima kasih padaku, aku tidak ingin menyelamatkanmu. Kamu sebaiknya berlatih perlahan dan hidup lebih lama. Jika kamu melangkah kerana kekaisaran, hati-hati, aku akan menemukanmu kapan saja, membunuhmu, dan mengambil kembali benda itu. Seperti mimpi, Suzimo bertanya dengan ragu. Si Emi Supreme bergumam, saya benar-benar tidak tahu bagaimana guru akan memberi Anda token rumeng, tetapi tidak masalah, saya akan mengambilnya kembali untuk guru di masa depan. Mendengar ini, Suzimo yakin akan satu hal. Tuan jahat di mulut Tuan Istana Laba-Laba Surgawi harus menjadi kaisar jahat, dan juga tuan dari makhluk tertinggi pemusnahan jahat. Dengan cara ini, seharusnya menjadi perintah kaisar jahat untuk membiarkan Dewa Pemadam jahat datang untuk melindunginya. Si Emi Supreme tersenyum dan mengancam, selain itu, saya tidak akan menunggu Anda untuk berkultivasi dengan kesempurnaan Royal Dao sebelum saya menemukan Anda. Saya suka melakukan hal-hal seperti menggertak yang kecil. Saya memberi Anda kesempatan ini karena rasa hormat dari tuannya, dan saya akan menunggu sampai Anda mencapai Imperial Daorilem. Jika tidak, saya akan mengambil tindakan sekarang dan merebut rumengling. Si Emi Supreme mengulurkan telapak tangannya yang merah dan bengkak, seolah-olah dia ingin membuat beberapa gerakan di depan Suzimo, tetapi menemukan bahwa telapak tangannya menjadi semakin bengkak dan tidak terlalu tampan, jadi sayangnya dia menariknya kembali. Titik. Kemudian dia menoleh dan pergi, dan segera menghilang. Eternal Secret King Chapter 3288, To the South Suzimo menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah abu-abu tidak jauh, membungku dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu, senior, berani menanyakan nama senior. Ada baiknya teman kecilku memanggilku Paman Feng. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata sambil tersenyum. Ini bukan seperti nama Dao, lebih seperti nama yang agak kasual. Suzimo memiliki beberapa keraguan di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, senior mengenal saya. Saya tidak tahu. Fengbo tersenyum dan berkata, Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Suzimo bahkan lebih bingung, dan bertanya lagi, mengapa senior datang ke sini untuk menyelamatkannya. Paman Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang alasannya, mungkin Anda akan tahu nanti. Suzimo sedikit mengernyit, memikirkan karakter yang pernah berteman dengannya. Dia pasti belum pernah melihat suar ini. Dengan kata lain, seseorang seharusnya memintanya untuk datang dan membantunya, mirip dengan Evil Extinguishing Supreme barusan. Makhluk tertinggi pemusnahan jahat adalah karena perintah dewa jahat. Apa alasan suar ini? Tidak ada lebih dari beberapa pria kuat dari seribu besar dunia yang telah berinteraksi dengannya. Sebagian besar dari mereka, seperti penguasa surga, juga bertarung dengannya, dan tidak mungkin mengirim seseorang untuk membantu. Selain penguasa surga, hanya ada Raja Iblis, Kaisar jahat. Bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi Brahma, ibu para hantu dan penguasa neraka, untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Apakah itu Iblis? Belakangan, Su Zimo menyangkalnya di dalam hatinya. Ini tidak seperti cara Raja Iblis berperilaku. Raja Iblis selalu hanya mempertimbangkan tujuannya sendiri dalam tindakannya, dan tidak pernah melihat persahabatan apapun. Saat itu, untuk memotong langit, dia bahkan bisa mengabaikan dewa seni bela diri untuk menekan Fengdu, dan memilih untuk diam, bagaimana dia bisa peduli dengan penguasa dari dunia seribu tengah. Su Zimo berpikir lama, tetapi tidak memikirkan petunjuk apapun. Paman Feng bertanya, apa rencanamu di masa depan? Su Zimo berkata, saya tidak bisa terus tinggal di Hua Gaisu. Adapun kemana harus pergi, saya belum memutuskan. Aku bisa merekomendasikanmu tempat, kata Fengbo. Senior, tolong bicara, kata Su Zimo. Wilayah Selatan. Fengbo berkata, akan ada acara besar di wilayah selatan, dan para jenius dan roh jahat dari 49 tanah spiritual akan berkumpul di tanah suci api leluhur untuk bersaing satu sama lain, dan akhirnya memutuskan yang mulia surgawi tertinggi. Ketika Su Zimo mendengar kata-kata itu, ekspresinya tenang. Dia telah berjuang sampai hari ini, dan dia tidak terlalu peduli dengan nama palsu ini. Tabrakan antara para jenius dengan peringkat yang sama bermanfaat untuk kultivasi, tetapi sejauh ini, itu tidak terlalu menarik baginya. Yang paling dia harapkan adalah meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Melihat bahwa Su Zimo tampaknya tidak tertarik, Fengbo mengingatkan, yang mulia surgawi bukan hanya nama palsu, dia pada akhirnya akan menerima hadiah dari tanah suci api leluhur, dan bahkan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan tanah suci. Su Zimo terdiam. Dia ingin menghidupkan kembali tanah suci kekacauan di masa depan, dan tentu saja dia tidak terlalu tertarik untuk bergabung dengan tanah suci api leluhur. Selain itu, sembilan penguasa pengadilan surgawi dari dunia seribu tengah sangat mungkin berasal dari lima tempat suci, di antaranya adalah tanah suci api leluhur. Saat ini, ranah kultivasinya terlalu rendah, dan dia tidak ingin diperhatikan oleh tempat-tempat suci ini. Imbalan tanah suci pasti tidak akan buruk, tetapi setelah menimbangnya di dalam hatinya, Su Zimo masih berkata, Terima kasih atas bimbingannya, senior, tetapi ranah kultivasi saya saat ini terlalu rendah, bahkan jika saya berpartisipasi dalam Tianzun. Acara di wilayah selatan, saya tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan yang tertinggi. Nama itu, kamu yakin tidak akan pergi? Paman Feng berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, saya yakin Anda tidak ingin melewatkan hadiah dari Yang Mulia Surgawi tertinggi kali ini. Oh. Hati Su Zimo tergerak, dan dia mendengar bahwa Feng Bo sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya, dan bertanya, hadiah apa? Teratai emas merit. Suara Paman Feng terdengar di benak Su Zimo, dan itu kelas 12. Setelah mengatakan ini, Feng Bo tersenyum dan menunggu jawaban Su Zimo. Su Zimo terkejut. Suar ini tidak hanya mengetahui teratai emas jasa dan kebajikan, tetapi juga keberadaan teratai emas jasa, dan bahkan mengetahui bahwa hadiah yang Mulia Surgawi tertinggi kali ini adalah teratai emas jasa. Jika itu harta lainnya, itu saja. Tapi teratai emas jasa terlalu penting bagi Su Zimo. Tidak hanya untuk peningkatan darah fisiknya, tetapi juga untuk teratai emas jasa, yang berarti bahwa ingatan warisannya akan disempurnakan, dan bahkan mungkin untuk menembus dunia dalam waktu singkat. Kekacauan King Lian dibagi menjadi empat di bawah kekacauan tahun itu. Tidak ada yang bisa meningkatkannya lebih dari dua tanaman teratai yang tersisa. Fengbo benar, dia benar-benar tidak ingin melewatkan teratai emas jasa, bahkan jika dia mengambil risiko tertentu. Acara Akbar Tianzun diadakan oleh Tanah Suci Api Leluhur. Dan suar ini tahu banyak tentang Gala Yang Mulia, dan bahkan tahu hadiah terakhir, artinya, dia kemungkinan besar berasal dari Tanah Suci Api Leluhur. Apa yang senior perlu saya lakukan? Su Zimo tidak menyatakan posisinya terlebih dahulu, tetapi bertanya dengan suara yang dalam. Tidak perlu. Fengbo tersenyum dan berkata, saya baru saja memberi Anda berita ini. Apakah Anda bisa mendapatkan hadiah terakhir tergantung pada kemampuan Anda sendiri? Su Zimo diam-diam mengerutkan kening. Suar ini tidak hanya bergegas ke sini dari Tanah Suci Api Leluhur untuk menyelamatkannya, tetapi juga memberinya berita penting, tetapi tidak meminta apapun, yang benar-benar aneh. Orang seperti itu yang belum pernah bertemu sebelumnya, dan merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi, mengapa dia membantunya seperti ini? Oke, aku akan pergi. Su Zimo berpikir lama, tetapi setuju. Di satu sisi, teratai emas jasa terlalu penting baginya. Sekarang setelah dia mengetahui keberadaan teratai emas jasa, dia harus berjuang untuk itu. Di sisi lain, Suar seharusnya tidak berniat menyakitinya. Makhluk tertinggi pemusnahan jahat jelas mengenal orang ini, dan pernah mengatakan sepatah katapun, jika Anda melindunginya, saya tidak akan datang ke sini. Dengan kata lain, di mata Evil Extinguishing Supreme, dengan suar ini, setidaknya dia tidak akan menghadapi bahaya apapun. Ayo pergi. Paman Feng melambaikan tangannya dan berkata, saya akan mengirim Anda ke Tanah Suci Api Leluhur. Adapun kemana Anda bisa pergi di acara Tianzun, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Su Zimo berjalan menuju Feng Bo Xing dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Tanah Suci Api Leluhur di wilayah selatan ini? Segera. Paman Feng tersenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Nafas jalan memenuhi udara, dan kekosongan di sampingnya terbelah, dan terowongan ruang angkasa muncul. Mata Su Zimo sedikit menyipit. Dia telah mendengar Su Rui dan yang lainnya menyebutkan bahwa di dunia dakian, bahkan yang kuat di alam kerajaan Dao tidak dapat berteleportasi melintasi kehampaan. Paman Feng tampaknya melihat keraguan di hati Su Zimo, dan berkata sambil tersenyum, biasanya, para ahli di kerajaan Dao Rilem tidak dapat benar-benar melewati kekosongan. Hanya roh kudus yang dapat dengan bebas melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Tetapi jika Anda berlatih jalan luar angkasa, Anda bisa melakukan ini. Su Zimo tercengang. Dengan bantuan Space Avenue, Anda secara alami dapat melintasi kehampaan. Ini juga keuntungan dari mengolah Great Way of Space. Feng Bo melambaikan tangannya dan melepaskan penghalang jalan luar angkasa untuk melindungi Su Zimo sebelum membawanya keterowongan luar angkasa dan menghilang di atas Hua Gai Zhu dalam sekejap mata. Tidak lama setelah keduanya meninggalkan prefektur Hua Gai, empat penguasa istana lainnya dari istana lima racun tiba di sini satu demi satu. Tao Isklan kalah jengking yang melarikan diri sebelumnya juga mengikuti di belakang. Setelah tubuh Tuan Istana laba-laba surgawi jatuh, kabut darah yang meresapinya belum hilang. Keempat penguasa istana melihat jejak pertempuran tadi, dan wajah mereka jelek. Eternal Secret King Chapter 3289, Holy Klan Master Istana Scorpio berkata dengan sungguh-sungguh, laba-laba surgawi mati di tangan Supreme Bay of Evil Destruction. Balas dendam ini sulit untuk dibalas, tetapi pelakunya, Su Zimo, tidak bisa membiarkannya hidup. Penguasa istana ke labang surgawi memancarkan kesadaran ilahi dan berkomunikasi dengan serangga beracun di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan sedikitpun mengerutkan kening, dan berbisik pelan, pergi ke wilayah selatan, acara Tianzun. Wilayah selatan terlalu jauh dari tempat ini. Istana lima racun kami sangat kuat di prefektur Hua Gai, tetapi kami tidak dapat mengendalikan sisi itu. Penguasa istana ular surgawi menggelengkan kepalanya sedikit. Master Istana Tiancan berkata, apakah ini masalahnya? Raskala jengking Tao berkata dengan ragu-ragu, laporkan kepada empat penguasa istana, bahwa Su Zimo tampaknya memiliki garis keturunan King Lian yang meramal. Oh! Mendengar kata-kata itu, mata penguasa istana berbinar, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada senyum sinis di wajahnya, dan dia berkata perlahan, tidak apa-apa bagi putra ini untuk pergi ke wilayah selatan, kami tidak, tidak harus menembak diri kita sendiri, kita bisa menggunakan pisau untuk membunuh. Maksudmu untuk merilis berita ini? Tuan Istana Scorpio bertanya. Bagus. Penguasa istana Kelabang berkata, bagaimanapun, itu adalah garis keturunan guru suci kekacauan. Saya percaya bahwa di lima tempat suci, beberapa orang akan tertarik dengan penciptaan King Lian. Selama dia pergi ke tanah suci api leluhur, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Tuan Istana itu bijaksana. Para biarawan dari Istana Lima Racun mendesah kagum. Palace Lord Tiancan mengerutkan kening dan berkata, jika kita merilis berita ini, saya khawatir orang-orang di tanah suci mungkin tidak mempercayainya, kan? Tuan Istana Tianzu berkata, berita ini disebarkan oleh tuannya, dan tempat-tempat suci utama tidak boleh meragukannya. Terlebih lagi, jika laba-laba mati, ia harus selalu melapor kepada tuannya. Tuan paling suka laba-laba langit, tapi aku tidak menyangka dia dibunuh oleh si Extermination Supreme yang gila. Tuan dari Istana Ular Surgawi menghela nafas. Di terowongan luar angkasa. Suzimo memikirkan Istana Lima Racun sebelumnya dan bertanya, Senior, 108 negara bagian di wilayah Tenggara diperintah oleh Istana Lima Racun, mengapa saya belum pernah mendengar tentang kelahiran orang suci? Tanah suci keos dihancurkan, lebih dari 6 miliar tahun yang lalu. Tidak peduli betapa sulitnya untuk dikuduskan, Suzimo masih tidak percaya bahwa tidak ada yang pernah membela tahta suci tahun-tahun ini. Setelah tanah suci yang kacau dihancurkan, Lin Meng Zizun dan yang lainnya diseret ke dalam peta keberuntungan Kiankun, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia seribu besar selama bertahun-tahun. Beberapa keraguan, hanya suar di depannya yang bisa memberinya penjelasan. Bukannya tidak ada orang suci yang dilahirkan. Fengbo berkata, sebagian besar orang suci di dunia seribu besar berada di bawah komando lima tempat suci. Selain itu, untuk konflik dan tabrakan kekuatan utama, orang-orang kudus utama akan menjauh, dan tidak akan mengambil tindakan terhadap makhluk di bawah tanah suci. Kenapa ini? Tanya Su Zimo. Fengbo berkata, orang suci yang membunuh makhluk di bawah alam suci akan terkontaminasi dengan karma. Setelah dao terkontaminasi dengan karma, itu akan mempengaruhi kekuatan tempurnya sendiri. Lebih penting lagi, itu dapat menyebabkan hukuman ilahi, yang menyebabkan kematian dari tubuh. Su Zimo menganggup diam-diam. Dengan cara ini, di bawah kejutan hukuman ilahi, orang suci itu memang akan memiliki beberapa keraguan. Fengbo berkata, seperti istana lima racun di prefektur Hua Gai, sebenarnya, ada seorang suci di belakang mereka. Kelima serangga beracun itu adalah hewan peliharaan yang dipelihara oleh suci racun itu. Su Zimo tercengang. Istana lima racun telah mendominasi provinsi Hua Gai selama bertahun-tahun, dan lima penguasa istana sebenarnya hanyalah serangga beracun yang dibesarkan oleh seorang suci. Paman Feng berkata lagi, namun, bahkan jika pemusnahan si E tertinggi membunuh semua lima serangga beracun, orang suci racun ini tidak akan berani melakukan apapun pada pemusnahan si E tertinggi. Selama percakapan antara keduanya, mereka telah sampai di ujung terowongan luar angkasa. Keluar dari kehampaan, Su Zimo melihat sekeliling, matanya merah, dan suhu di sekitarnya jelas jauh lebih tinggi daripada Hua Gai Su, dikelilingi oleh gelombang panas. Ada pasir dan kerikil di sekelilingnya, dan bahkan di beberapa tempat, api masih menyala. Banyak puncak gunung yang mengalirkan magma panas. Di lingkungan seperti itu, vegetasi yang masih bisa bertahan sangat langka, dan tidak ada tanaman hijau dalam radius ribuan mil. Di langit di depan, Anda dapat melihat sepotong besar bangunan megah, berdiri di cakrawala, lurus ke langit, berkumpul bersama, seperti sekelompok api suci yang besar. Fengbo menunjuk ke gedung yang megah dan berkata, Tanah suci api leluhur ada di depan, dan aku akan mengirimmu ke sini. Pertempuran Tianzun akan memakan waktu beberapa hari. Kamu dapat pergi dan berpartisipasi pada waktu itu. Apakah kamu punya pertanyaan? Suzimo merenung sejenak, lalu bertanya, Pertempuran yang mulia, dari mana pembangkit tenaga listrik, akankah orang-orang di Tanah suci api leluhur berpartisipasi? Paman Feng tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika seseorang dari Tanah suci berpartisipasi, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan reputasi tertinggi. Delapan wilayah utama dunia seribu besar akan mengadakan acara serupa. Secara umum, tidak akan ada orang kuat dari wilayah lain yang melakukan perjalanan ribuan mil ke Tanah suci api leluhur untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk yang mulia surgawi tertinggi di wilayah selatan. Ada 108 negara bagian di wilayah tenggara, dan ada 49 tanah spiritual di wilayah selatan. Apa yang harus Anda hadapi adalah pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi yang paling menonjol di antara 49 tanah spiritual ini. Acara agung seperti itu adalah metode bagi Tanah suci untuk memilih bakat. Jika orang-orang dari Tanah suci berpartisipasi, itu akan terlalu mengganggu. Ekspresi Su Zimo tetap tidak berubah, dan dia bertanya, semuanya berada di alam pencerahan, jadi orang-orang di Tanah suci begitu kuat. Fengbo berkata, Anda sekarang berada di alam pencerahan. Dengan bantuan daging, darah, dan harta spiritual Anda, Anda dapat mencoba untuk melompati yang mulia surgawi dan yang mulia surgawi tertinggi. Tetapi jika Anda berada di Tanah suci, tidak akan semudah itu untuk melompati. Terlebih lagi, di Tanah suci, ada juga warisan ras suci. Santo. Hati Su Zimo tergerak, dan dia bertanya, klan suci Tanah suci api leluhur, maksud Anda klan Susaku, atau klan Phoenix? Pada awalnya, di antara sembilan dewa surga, tubuh utama dewa Zutian adalah Vermilion Bird. Dan di musim panas, beberapa biksu memiliki darah Susaku, tetapi mereka bukan keluarga Susaku. Juga tidak. Fengbo menggelengkan kepalanya dan berkata, orang suci adalah orang suci, dan jumlahnya sedikit. Mereka bukan Vermilion Bird atau Phoenix. Kedua suku ini hanya dapat dianggap sebagai orang di Tanah Suci, tetapi mereka bukan milik kepada orang-orang kudus yang mewarisi garis keturunan yang sama. Su Zimo terkejut. Phoenix, Naga, dan Phoenix disebut tabu di dunia Xiaokian, dan Susaku disebut roh kudus di banyak buku kuno. Bahkan klan Susaku dan Phoenix tidak dianggap sebagai orang suci. Apa asal usul orang suci ini? Fengbo berkata, apakah itu klan burung Vermilion, klan Phoenix, atau klan Yan, hanya jika garis keturunan kembali ke leluhur mereka akan menjadi klan suci. Su Zimo tampak tercengang. Beberapa keraguan yang telah ada di hati saya selama bertahun-tahun, tiba-tiba memiliki jawaban. Hanya dengan mengembalikan darah ke leluhur Anda dapat memenuhi syarat untuk menjadi orang suci. Dan ada dua orang yang dia kenal yang telah mengembalikan darah leluhur mereka. Inilah sebabnya, Ye Ling bisa keluar hidup-hidup dari medan perang iblis. Garis keturunan Ye Ling kembali ke leluhurnya, bahkan di dunia seribu besar, dia termasuk dalam garis keturunan klan suci, belum lagi alam Fengtian, bahkan orang-orang di pengadilan surgawi tidak akan berani menyakitinya. Setelah Ye Ling dan keduanya memasuki alam kaisar, mereka secara paksa dibawa pergi oleh kekuatan dari dunia seribu besar. Sangat mungkin itu adalah panggilan dari orang kuat di tanah suci. Ketika Suzimo pergi, Kunpeng Xiaoyao belum melangkah ke alam kaisar, tetapi ketika monyet itu melangkah ke alam kaisar, dia juga dibawa pergi oleh kekuatan dunia seribu besar. Mungkinkah darah monyet juga telah kembali ke nenek moyangnya? Dengan cara ini, Eidolon dan monyet seharusnya tidak berada dalam bahaya di dunia seribu besar. Dan Ye Ling memasuki klan suci dan memperoleh warisan klan suci, pasti ada peluang besar, dan pencapaian masa depan mungkin tidak berada di bawahnya. Aku hanya tidak tahu tempat suci mana Ye Ling di bawah. Suzimo hendak bertanya lagi ketika beberapa pembudidaya berlari melewati dan melihat ke sini. Paman Feng sepertinya tidak ingin diperhatikan, dia bergerak dan menghilang ke dalam kehampaan. Di tanah suci, kamu tidak diperbolehkan menggunakan pedang dan tentara tanpa izin, kamu bisa pergi sendiri. Meninggalkan kalimat, Fengbo telah menghilang. Eternal Secret King Chapter 3290, Expos Orang itu tidak terlihat seperti yang mulia surgawi wilayah selatan kita. Sepertinya itu ras manusia. Seorang yang mulia surgawi yang telah mencapai pencerahan kecil, mungkinkah dia juga ingin datang ke tanah suci untuk bersaing memperebutkan nama tertinggi. Haha, mungkin orang-orang di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Kelompok pembudidaya tidak pernah berlari melewati tidak jauh sekarang, memandang ke arah Suzimo, mengobrol dan tertawa, tanpa ada niat untuk menutupi. Secara rohani. Salah satu dari 49 tempat spiritual di wilayah selatan. Kelompok orang ini juga merupakan kelompok teratas dari pembangkit tenaga yang mulia surgawi di Tanah Lil. Melihat bahwa basis kultivasi Suzimo adalah ras manusia, dia sendirian, jadi tentu saja dia tidak akan menganggapnya serius. Pria di kepala memiliki rambut merah, mata finiks, dan sikap yang tenang. Dia menatap Suzimo sebentar, dan kemudian berkata dengan lembut, orang ini harus memiliki beberapa cara, tidak selemah kelihatannya. Kakak Fan terlalu menyanjungnya. Orang-orang lainnya tersenyum dan tidak setuju. Sekelompok orang dengan cepat melewati Suzimo dan memasuki Tanah Suci Api Leluhur. Suzimo berdiri diam sejenak dan berjalan menuju Tanah Suci. Di depan Tanah Suci Api Leluhur, ada banyak pembangkit tenaga yang mulia yang menjaga dan membalikkan beberapa batu asal untuk memasukinya. Suzimo menyerahkan beberapa batu asal, dan penjaga di dekatnya melihatnya tiba sendirian, tetapi setelah melirik beberapa kali lagi, mereka membiarkannya memasuki Tanah Suci. Di Tanah Suci Api Leluhur, itu sangat hidup. Semua gaya arsitektur di dalamnya terkait dengan api, ada yang berbentuk api, dan ada juga yang diukir dengan totem api. Jalan-jalan di Tanah Suci dinamai Suzaku dan Phoenix. Sisanya tidak jauh berbeda dengan dunia sekuler, ada biksu di jalan yang memegang kios, menaruh beberapa harta, dan berbicara dengan orang-orang. Ada juga banyak restoran dan penginapan di kedua sisi jalan yang panjang. Para biksu yang datang dan pergi di Tanah Suci hampir semuanya berada di atas alam kondensasi dao, dan bahkan kaisar dan yang kuat sangat langka. Bagi banyak makhluk dengan harapan hidup yang panjang, kenikmatan makanan dan anggur masih tak tergantikan. Suzimo berjalan melewati kerumunan dan menemukan sebuah penginapan di jalan, menunggu pertempuran terakhir yang mulia surgawi dimulai. Setiap kamar di penginapan ini memiliki batasan misterius di dinding sekitarnya, yang dapat mengisolasi deteksi spiritual dan memblokir suara, jelas dari tangan para ahli. Siapapun yang dapat membuka penginapan di Tanah Suci Api Leluhur juga memiliki sarana yang luar biasa. Suzimo menghabiskan sebagian besar waktunya untuk retret dan berlatih di kamarnya. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk datang ke lobi, mencari sudut untuk mencicipi anggur perlahan, mendengarkan diskusi banyak biksu di sekitar, dan mengumpulkan berita. Baginya, segala sesuatu di wilayah selatan sangat asing. Bahkan jika ada banyak kartu truf, dia tidak berani meremehkan orang lain, dia akan bertanya dengan jelas tentang yang mulia surgawi tertinggi terkuat dari 49 tanah spiritual dengan suara tertinggi. Hanya saja dua hari ini agak aneh. Jumlah yang mulia surgawi di Tanah Suci Api Leluhur telah melonjak, dan banyak biksu yang mengenakan kostum lain bahkan telah tiba di sini, jelas bukan dari wilayah selatan. Hari ini, Seperti biasa, Su Zimo datang ke sudut lobi penginapan, memesan sebotol anggur, menyesap perlahan, dan mendengarkan percakapan banyak biksu di lobi. Pernahkah Anda mendengar bahwa kali ini, konferensi yang mulia surgawi kami di wilayah selatan sebenarnya telah mengganggu Tanah Suci Yin Yang? Saya melihat sekelompok orang dari Tanah Suci Yin Yang tiba kemarin. Ini lebih dari tempat Suci Yin dan Yang. Biksu lain berkata, Empat tempat Suci semuanya telah datang, dan ada yang mulia surgawi dari ras suci. Apa? Kata, Sein Rache, menyebabkan kegemparan di kerumunan. Banyak pembudidaya di sekitar, semua berkumpul di sana, dan seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah anggota ras suci juga berpartisipasi dalam konferensi yang mulia surgawi ini. Dengan cara ini, para jenius dari 49 Tanah Roh mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar yang mulia surgawi tertinggi. Iya, orang-orang kudus tidak terkalahkan pada tingkat yang sama dan memiliki garis keturunan atavistik. Hanya orang-orang kudus yang bisa bertarung melawan orang-orang kudus, dan makhluk-makhluk dari ras lain tidak cukup untuk melihatnya. Agak aneh. Bagaimana mungkin nama yang mulia surgawi tertinggi wilayah selatan kita menarik pembangkit tenaga listrik dari wilayah lain untuk muncul, dan bahkan para orang suci pun terkejut. Mungkinkah harta yang dihadiahkan kali ini spesial? Harta apa yang akan dihargai? Tidak ada yang akan tahu sampai saat terakhir. Semua orang berkumpul dan berdiskusi banyak, tetapi tidak ada alasan yang dibahas. Di kerumunan, seseorang terbatuk ringan dan berkata dengan bangga, saya mendengar sedikit berita. Bicaralah, Bicaralah, Niubi, Jangan jual. Masa mendesak. Taoistua berhidung lembu dengan lembut membelai rahang dan janggutnya yang panjang, dan berkata perlahan, Sejauh yang saya tahu, orang-orang kudus dari empat tempat suci datang ke sini kali ini, bukan untuk nama yang mulia surgawi tertinggi, juga bukan untuk yang mulia. Hadiah terakhir, tapi demi. Berbicara tentang ini, Lao Tao sengaja memperpanjang suku kata, dan kemudian berkata dengan luar biasa, menciptakan King Lian. Apa? Ada seruan dari kerumunan. Penciptaan King Lian lahir. Saya mendengar bahwa Holy Master of Chaos adalah ciptaan King Lian. Setelah dia meninggal, ciptaan King Lian menghilang. Mengembangkan jalan besar keberuntungan, atau jalan agung kayu, jalan agung kehidupan, dan yang mulia surgawi lainnya, trate hijau keberuntungan sangat membantu mereka, memudahkan mereka memahami jalan agung. Mendengar ini, Su Zimo di sudut mengerutkan kening. Meskipun dia tahu bahwa di dunia seribu besar, tidak mungkin menyembunyikan garis keturunan King Lian sepanjang waktu. Tanpa diduga, masalah ini akan diberitakan ke telinga beberapa tempat suci begitu cepat. Paman Feng tahu garis keturunannya, tapi dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Yang paling mungkin adalah istana lima racun. Pembunuhan dengan pisau. Pikiran Su Zimo berubah tajam, dan dia dengan cepat menebak perhitungan istana lima racun, dan cahaya dingin melintas di matanya. Orang tua itu melanjutkan, bukan hanya trate hijau keberuntungan lahir, saya mendengar bahwa trate hijau keberuntungan telah diintegrasikan dengan seorang biarawan, dan orang ini adalah seorang asjender dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang dia berada di tanah suci api leluhur. Tidak mengherankan bahwa empat tanah suci terganggu, dan bahkan orang-orang kudus telah muncul di sini. Jika aku beruntung, King Lian, pergi sekarang. Orang tua itu mencibir dan berkata, di tanah suci api leluhur, Anda tidak diperbolehkan menggunakan pedang dan tentara tanpa izin, dan dia bisa hidup beberapa hari lagi. Begitu dia pergi, itu akan menjadi kematiannya. Seperti apa kehidupan itu? Kultivasi seperti apa? Seorang biarawan bertanya. Lao Dao menjawab, saya cukup beruntung untuk melihat potret orang itu. Itu adalah seorang pria berambut hitam dengan kemeja biru. Dia tampan, agak kutubuku, dan terlihat sangat lemah. Dikatakan bahwa kerajaan kultivasi hanyalah pencapaian kecil di alam pencerahan. Kalau begitu orang ini tidak mati. Kamu mengatakan Yubi, sepertinya aku memiliki beberapa kesan tentang orang ini, dan sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat baru-baru ini. Mendengar ini, Su Zimo bersiap untuk bangun dan pergi. Pada saat ini, seseorang secara tidak sengaja melirik ke sini dan tiba-tiba berteriak di sana. Suara ini langsung mengalihkan perhatian. perhatian semua orang. Dalam sekejap, ratusan biksu di lobi menoleh satu demi satu, dan banyak mata tertuju pada Su Zimo. Pada saat yang sama, empat yang mulia surgawi tertinggi memasuki lobi dan melihat sekeliling, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Segera, mata keempat yang mulia surgawi tertinggi juga terkunci pada Su Zimo, mengungkapkan jejak niat membunuh. selamat menikmati. Terima kasih.